Halo teman-teman ketemu lagi di video saya teman-teman ya kali ini saya masih di daerah Lembang lagi mau lihat-lihat situasi sebuah apa ya tepatnya hutan ya hutan orchid ya yang terkenal di Lembang itu adanya di posisinya di daerah Cikole ya ke Tangkuban Perahu nah ini adalah untuk side sink parkiran mobilnya dan ini kalau kita lihat ini apa ya namanya pohon apa ya ini pohon pinus kayaknya iya pinus-pinus ini tinggi-tinggi ya teman-teman ya tuh pohon pinus dan yang pasti sekarang jam 12 siang tapi hawanya adem enak cerah tidak hujan bagusnya syukurnya dan tidak berkabut ya oke sebelum kita mulai videonya langsung aja tapi jangan lupa tolong di like dan di subscribe video saya nantikan video-video saya selanjutnya ya teman-teman ya oke langsung aja kita lihat videonya nah ini adalah untuk pemandangan di sekitarnya ya teman-teman ya untuk parkiran mobilnya dan disana adalah untuk tempat masuknya kita mau lihat setiap keseruan di dalamnya ya teman-teman ya mudah-mudahan tidak hujan hari ini dan kita bisa langsung jalan kita masuk ke sini nah disini bener-bener hutan yang asri ya teman-teman ya pohon pinus semua jadi bener-bener asri dan bagus ya nah disitu ada tulisan yang pintu masuk orchid forest jadi ini ada hutan orchid ya oh iya untuk kalian tahu disini ada tiket masuknya teman-teman ya sekitar 57.500 ada parkir mobil 10.000 ada 7.500 buat apa tapi tadi diminta ini jadi tiket masuk ke orchidnya 40.000 jadi totalnya 57.500 ya ini ya ada tulisannya ya seti ini tiket ya jadi satu orang itu sama mobil sekitar 57.500 jadi kalau kalian mau bersama keluarga kesini ini sangat bagus sekali ya dan worth it kalian masuk kesini pagi ini karena siang hari aja kalau misalnya pas pagi-pagi pasti kabut nih dan kalau sore hari pasti bagus banget pagi lampu-lampu ini nyala ya nah disini ya teman-teman nih pemandangannya ini ada pohon-pohon bonsai ya bagus ya mau buat di rumah pohon-pohon mini ya nah ini bisa lesen hantiker nah ini adalah jalur masuk ya kalau kesana ke jalan utamanya ya kalau ini banyak yang pedagang-pedagang disana ini lengkap bagus ya bagus ya tuh ya kalau kalian lapar bisa makan di sebelah sana sekalian nyati-nyati ya oke kita lanjut aja langsung nah ini dia udah mulai ada jual tanaman hias ya ini kalau kalian hobi tanaman dan mau bawa pulang ke rumah tinggal dibeli aja ya tinggal masukin ke mobil ini pasti bagus-bagus dan yang pasti adalah uh hawanya enak banget dingin, segar, dan bersih ya jadi kalau kalian tinggal di kota boleh direkomend datang kesini ya teman-teman ya karena disini hawanya berbeda sekali nah ini adalah spot foto itu dia ya wonderful indonesia orchid forest nah disitu ada toiletnya wow banyak juga ya kita parkirnya dimana nih parkirnya kita parkir apa parkir B ya pokoknya kalau dari parkir A itu jauh ya oh ini toilet nih ada toiletnya kayaknya disitu tapi semua toilet juga banyak ada entrance gate ya kita dari sini nih pasti nih tadi kan entrance gate-nya disini ya ini dia pet adventure-nya souvenir shop food corner banyak ya disini dari checkpoint flying fox ada flying fox kalau kalian mau coba yang flying fox boleh kesini oke ini pintu masuk ya nah ini ada pintu masuknya ya yang tadi ya ada kubahnya kita lihat setiap pintu masuknya jadi kalau kalian gak tahan dingin boleh bawa jaket ya nah ini dia coba binda masuknya keren ya masuknya ya boleh buat pintu keluarnya nanti ada di bawah udah ada sato untuk main ke parkirannya udah gratis ya ya parkirannya di atas apa bisa balik lagi kesini kan nanti ya pakai sato untuk ke parkirannya itu udah gratis oh iya di atas iya nanti dia anterin pakai sato nya sato apa sih sato mobil oh sato iya iya makasih ya silahkan nah ini dia oh jadi nanti dari bawah nah ini kita ke bawah ya ini untuk untuk ini ya pintu masuknya ya jadi kalian bisa di foto-foto dulu tuh enak nih masih kole lagi kalau kalian abis dari sini kalian bisa camping tuh di bawah ada tempat camping terus kalau misalnya kalian punya mobil yang camper van tuh enak banget di box ini jadi pengen nih punya camper van orchid forest put-put golf oh bisa main put-put golf ya temen-temen ya diskon jadi 10 ribu ini diresmikan tahun 2018 ya ini senior arif yahya menteri wisata waktu itu dan disini ada webbed house put-put horse ranch pintu keluar shuttle car oke jadi nanti keluarnya tinggal ke pakai shuttle car udah gratis ya nah duh bagus ya pizza nah itu pintu masuknya ya temen-temen ya ini kita lagi mau jalan turun ke bawah keren ya suasana yang indah dan menyenangkan enak banget disitu ya main ayunan disitu enak banget relaxing banget disini kita lihat yuk setiap apa di bawah oh itu ada apa ya itu ya ada wc nya ada musholanya dan ini untuk pemandangan nih tenang sejuk dan asri tuh ada jalan setapaknya ke bawah pohon-pohonnya tinggi-tinggi dan sudah lah berumur ya temen-temen ya ini dia orchid forest ya kita lihat setiap apa ada kitchennya disitu ada tempat makan kayaknya ini tempat makan ya main kitchen oh iya tempat makannya bagus ya tempat makannya setiap ini nah tadi mesti jangan sarapan dulu ya kita makan disini enak nih kayaknya tuh enak ya mesti dari pagi-pagi temen-temen nih kalau mau dateng sini ya karena belum gitu rame dan kalau bisa datengnya hari biasa karena kalau weekend pasti disini tuh ya rame ya oh iya enak ya main kitchen suasananya bagus gini keren banget mantap sepi belum banyak turisnya dateng kesini ya enak banget nih wah dan kali sih saya kalau mau dateng pagi-pagi nih kayak jam 8 kesini rugi kalau siang-siang ini apa oh ada toiletnya tadi ya kita gak usah ke toilet dulu deh oh ada souvenir shopnya tuh ya kayak gitu duduknya demus olah ya demus olah ya bagus banget bagus banget keren 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 banget bagus banget ya kalian bisa buat 4 foto ya disitu ya teres teres papio teres papio bagusnya bagusnya ada tempat untuk seperti ini ya di rembang ya tuh ya makanya cikole itu terkenal sekali ya tuh ya bisa nampung banyak orang disana keren banget keren banget gondom pint gelato ya tempat untuk makan gelatonya ya ya ampun bagus banget ya bisa kaya gini makan gelato ya Oh ini horchit nih ini perkebunannya ya kita lihat ya kita udah masuk ke sini ini kalau Mama saya pasti seleng banget kesini hati-hati licin licin banget ya pasti ini tuh ya bagus ya perkembunan bunga anggrek ya turun ke bawahnya macet iya nggak apa-apa santai ya Bu bener-bener nggak apa-apa tenang aja misi ya ya buat wisata namanya siap cantiknya ya bagusnya keren banget nah ini ya horchit forest ya nah ini dia ya temen-temen ya kita sudah memasuki nih bagus ya udah memasuki untuk tempat bunga anggreknya nah itu dia kita udah disambut oleh si anggrek putih dan anggrek warna merah ya dan ada yang pink nah ini ada sejarah ya temen-temen nih tuh what's this forest ya popiopedilum javanicum ada nama-namanya ya temen-temen ya nah ini dia ada jenis ya tuh tidak boleh petik atau memegang ya sayang ya temen-temen ya bagus begini tidak boleh dipapain kita harus jaga dengan sangat baik dan kita lestarikan wow sepertinya ada bunyi-bunyi air kolam atau aliran sungai betul ya ini dia keren ya dibuat memutar ya wah ini enak hawanya itu loh seger banget memang kok anggrek mesti di hawa yang sejuk ya jadi baru bisa hidup bagus ya ini baru mekar tuh baru mau mekar bagus banget kecilnya segini area Iridiflolia area Iridiflolia oh ini seperti ini ya baru tahu ya ada yang jenis seperti ini ya anggrek ini pertama kali di Jerman musim hujan biasanya kalau suka anggrek datang kesini ya guys bagus anggrek polidota nah ini dia transportasi oh itu ada tempat seperti catur keren banget bagus jadi bisa untuk tempat ini ya keren banget udah mulai ada asap-asap apa kabut itu kabut kayaknya udah mulai kabut ini itu WC nya ya toiletnya bagus ya modulnya jadi di ada yang jaga ya nah ini kalau tampak dari depannya bisa dimainkan ya caturnya bisa dimainkan nah ini pintu keluarnya kita lihat ada apa lagi di sini bagus ya wah enak banget di atas ada lagi tempatnya lagi ada yang foto-foto nah ini untuk bunga anggreknya ya masih ada di sini ya banyak ya cuma kebanyakan lagi belum berbunga ya masih dalam proses di atas jalur keluarnya exit bahasa anggrek oh jadi kita memutar jadi kita memutar jadi kita memutar kita ada foto-foto di atas foto-foto di atas masalah anggrek oh keluar dari sini oke kita lanjut ya apakah masih ada oh ini tempat jual anggreknya wangi ya sepuh ribu ya sepuh ribu sepuh ribu sepuh ribu kaktus ini kaktus-kaktus ini 60 ribu kaktus-kaktus tadi kita di bawah situ ya ini area foto-foto nah ini dia jalur keluarnya ini ada apa di sini kita lihat yuk di atas di atas sudah mentok ya sampai sini ya jadi kita menanjak lagi ke atas nah itu dia kita keluarnya dari sini tadi ya kita lihat masih ada apalagi oh ini bisa spot-foto ya jadi di sini banyak banget spot-fotonya naik shuttle car ke atas nanti ya disediakan di provide oke ini adalah tempat bermain binatang ya doggy kayaknya wah ada horse ranch rancenya ada tempat kuda wah tuh ini sepertinya sudah mau turun hujan ya ada krimis-krimis hujan kayaknya air ya kalian masih bisa denger suara burung ya wah krimis teman-teman nggak bawa payung nggak bawa jas hujan krimisnya makin kencang krimis 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 atau krimis yuk kita lanjut ke bawah ada apa ini adalah tampak atasnya kita ke bawah dulu sebelum turun hujan pasti sih ya tempat-tempat kayak gini pasti turun hujan bagus banget kalau tiap hari ke tempat kayak gini tenang suara burung udaranya sejuk dan lihat yang hijau-hijau kayak gini wah hati senang ya teman-teman nah setiap ini ya teman-teman itu keren banget ya ada panggungnya ini untuk apa ya mungkin ini stage ini mungkin bisa untuk acara pertunjukan ya atau dipakai untuk catering atau apa cuma udah di profit semua untuk kaki-kakinya ya jadi bisa panggung bisa tempat duduk mungkin disana panggungnya atau disana ya gak tau ya terlantung siapa yang mau pake nah ini ada jalan setapak lagi tapi kita kesini aja oh ini shuttle busnya nih shuttle busnya disini jadi tinggal menunggu tuh ya tinggal tunggu ada shuttle bus sih jadi nanti ada yang jemput kita ini kalau malam-malam lampu ini nyala foto-foto bagus sekali keren khusus untuk foto nah ini rintik-rintik hujan ya turun hujan ya teman-teman kalau bisa lihat ya tempat untuk makan bisa disini cuma ini turunnya enak nih cuma nanti naik ya nih nah ini ada pendokoknya ini ada rabbit house nya kita bisa lihat ini dia rabbit house nya luas sekali ya nah itu ada kestelnya ada tempat makan lagi cuma sepertinya belum buka kali ya karena siang-siang ya baru mulai pada aktivitas disini rabbit forest nah disini ada rabbit forest kita lihat yuk setiap entah boleh masuk atau apakah mesti berbayar ya hujannya gak terlalu besar ya untungnya teman-teman jadi hujannya itu dia masih rintik-rintik tipis tipis sekali nah ini dia cuci tangan dulu ya jadi mesti bersih disitu oh rabbitnya lagi pada gak ada nih rabbitnya disempunyi kan belum buka oh itu rabbitnya di dalam tuh temen-temen oh ya masih belum dikeluarin rabbit ya belum ada ya tadi rabbit house nya masih sepi nah disana ada wc lagi ya ada restroom lagi dan disini ada tempat ini ya ada tempat duduk exitnya ada disini nah ini dia nah itu ada castle nya ya tempat makan dapur ibu ayam penyet semua lengkap wah enak banget nih makan disini sejuknya tuh dia wah keren banget harga tiket 40 ribu kalau mau masuk ke dalam castle nya ya ini nih ya temen-temen ini jadi tempat area bermain ya tuh ya 40 ribu boleh masuk kita lihat flying fox nya dimana tadi ya nanjaknya nih susah nih nanti karena memang kalau saya ada tidak ada yang naik ke atas ya jadi temen-temen nih saran saya kalau misalnya mau stay di satu tempat stay dulu selamat menikmati terima kasih kayu tapi besi ya jadi hanyalah nama gak usah dipikirin yang penting fungsinya oke oke infoksi disini ya bisa ke bawah duduk-duduk santai di bawah cantik cantik banget ya oh jadi ini bisa ke bawah ya temen-temen ya tuh kalau kalian mau ke bawah dari sini house range house range for security shuttle car jadi ada shuttle car lagi ya bisa foto disini ini dia jadi kalian bisa turun ke bawah terus bisa foto-foto disana dan disana tuh keren ya orchid forest chicole ada tulisannya ya tuh ya temen-temen ya chicole bisa duduk santai disana dan bisa merenung ya temen-temen kisah perjalanan hidup kita masing-masing setiap mumpung mumpung dapet suasananya dan mumpung sepi pintu keluarnya free shuttle car nah ini dia disana apa itu ya area campingnya apa-apa ya ada musholanya area area vanda vanda 1 tempat camping apa-apa ini exit ya pak ya bukan oh ini saya ada merombokan oh oh iya sorry pak oh ini horse horse ini ini tempat kudanya tadi ya itu area campingnya disana ya temen-temen pintu tunggu shuttle car ke area parkir A nah ini menunggu shuttle ya temen-temen ya jadi jadi seperti ini ya temen-temen ya memandangan di orchid forest Cikole oke mudah-mudahan kalian menikmati video saya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kurang lebih bisa mengetahui apa isi di dalam orchid forest Cikole oke oke saya rasa cukup videonya jangan lupa tolong di like dan di subscribe video saya temen-temen sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bye bye